...atau batas penahanan terhadap pemohon dan tidak perlu mendapat ijazah persetujuan sebagaimana ditentukan oleh undang. Menimu berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka alasan penahanan pemohon yang didalilkan pemohon sebagaimana penahanan yang tidak sah adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah menyatakan ditolak. ...atau batas penahanan yang dilakukan berdasarkan ketentuan, maka alasan-alasan permohonan pemohon yang didalilkan pemohon tidak adalah beralasan hukum dan oleh karena itu patut untuk ditolak. Dan oleh karena permohonan tersebut ditolak, maka alamuk... ...pemohon permohonan yang diajukan oleh pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dimohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77 undang-undang permohonan, permohon nomor 4 tahun 2016, serta peraturan perundang lain yang berkenan dengan perkara ini ...mengadili dalam provisi, menolak untutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya Tentang pokok perkara, satu, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya Dua, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2025 Oleh kami, T. Marbun Serdana Hukum Magister Rupus sebagai Hakim praperadilan pada pengalaman di Jakarta Selatan Dicapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Oleh hakim tersebut dengan dibantu, Wijianto Esa, panitra pengganti pengalaman di Jakarta Selatan Dengan diadiri oleh kuasa permohon dan juga oleh kuasa termohon Itulah putusan dari majelis ya Hari telah selesai Mirsa, hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan Yang diajukan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong Tadi baru disampaikan oleh hakim Tumpanulim Marbun memutuskan bahwa Putusan penetapan tersangka Tom Lembong saat ini sah Tadi baru saja kita simak bahwa hakim Tumpanulim Marbun menolak seluruhnya Dan juga menolak eksepsi seluruhnya Dan juga menolak praperadilan seluruhnya Tadi juga disampaikan beberapa saat yang lalu bahwa Kubu Tom Lembong berharap bahwa pengadilan negeri Jakarta Selatan ini menjatuhkan putusan yang sesuai Yakni menetapkan penetapan tersangka Tom tidak sah Namun berdasarkan dari sidang putusan di hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan Bahwasannya putusan penetapan tersangka Tom Lembong ini sah Hakim Tunggal pengadilan negeri Jakarta Selatan pun Tumpanulim Marbun menolak permohonan praperadilan mantan Menteri Perdangan Tomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula Dengan putusan ini Jampitsus Kejaksaan Agung harus menyelesaikan penyidikan Yang sedang berjalan untuk selanjutnya dilimpahkan ke penutup umum dan juga ke pengadilan Dan pemirsa memang dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Tom Lembong Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan importasi gula pada Kementerian Penagangan periode 2015-2016 Ada pengalian alat bukti lagi kemudian baru ada penetapan tersangka Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang Dan tentunya sudah sesuai dengan SUP Kejaksaan Makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin Yakin sekali praperadilan yang diajukan ini pasti akan ditolak Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya Nah terkait masalah pokok perkara Nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan Itu yang pertama Yang kedua Ayu mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya Seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang Tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita Ya oleh alat bukti ada Enggak mungkin lah kami mengkriminalkan kita ini sudah bahwa seperti ini Kita tahu selesai hidupnya akan kemana Kita tahu sekali dan paham sekali tentang itu Makanya untuk ke depan Ini praperadilan selesai Ayo kita hormati bersama-sama Proses tahapan penyidikan berjalan Nanti di persidangan Ayo kita sama-sama Menyiapkan Duti masing-masing Untuk kita adu di persidangan Pokok perkara Gitu Pak, apa dasar ambit jaksa Bahwa Bahwa kasus ini ada korupsinya atau tidak Pak? Dasar ambitnya apa Pak? Ya Tadi kan Sudah disampaikan oleh Majelis Hakim Jelas sudah semuanya Sudah disampaikan tahapannya apa dan sebagainya Alat buktinya apa Tadi sudah disampaikan semuanya Ya dan itu menjadi pertimbangan Di Majelis Hakim Tunggal Dalam Yang memerisah pokok Perkara praperadilan ini Pak, apakah setelah ini Menteri-Menteri Perdagangan Yang lainnya akan diperiksa juga Nah Ini juga kita jelaskan semuanya Supaya menjadi padang terang Kegiatan ini yang kita lakukan Kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023 Nah Ini yang awal Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini Akan berjalan tahapan itu Percaya itu Ya Akan kita lakukan seperti itu Tentunya nantinya semuanya akan Berdasarkan alat bukti yang ada Karena memang aturannya harus seperti itu Tentunya iya akan diperiksa Pak Tadi yang diperiksa kan sudah 29 Perkembangannya bagaimana Pak? Kenapa? Tati yang diperiksa Dari Pak Kapas Kederaan tadi Yang diperiksa Ya Tadi yang Oh masih Masih berkembang tentunya Itu kan yang tadi kita sampaikan Karena memang ada Apa sih dasar penerbangan tersangka Dari alat bukti yang ada Ya itulah yang kita Yang kita tampilkan untuk pembuktian Di praperadilan ini Artinya Sampai sejauh ini Sudah berapa orang? Dari 29 itu Sudah sampai Masih terus berprosesialan Masih terus berprosesialan Dan selalu bertambah tentunya Pak Pak Berarti dalam Di Pekor ini Untuk membuktikan aktualan itu Tidak perlu ada Dari BPK ya Pak? Oh nanti itu Di persidangan Pokok perkara Ya Ayo kita nanti sama-sama kesana Makanya Teman-teman semuanya Kita minta supaya nanti pada saat Persidangan pokok perkara ini Ayo kita Ikuti semuanya mulai dari awal Jadi yang kita dengarkan adalah Apa fakta yang terungkap di persidangan Jangan kita dengarkan dari kiri kanan Karena yang kita pakai adalah fakta yang di persidangan Itu Kami fokus untuk Mempertebal alat bukti Dengan Mendapatkan Alat bukti tambahan Nanti Kalau sudah kami rasa cukup Tentunya akan kami Bawa ke persidangan Berarti ada peluang Ada menteri-menteri lain Yang akan diberi siapa ya Ya tunggu saja nanti ya Tadi sudah kita sampaikan itu Termasuk kerugian ke negara Peluang negara kan dijauhi sementara Dan itu kejadian 2015 Kalau Dari sampai 2023 Lebih banyak lagi Nanti kita lihat ya Kita lihat di dalam Pemuktian pokok perkara Di persidangan di BIKOR Nanti akan depil di situ Apa jawaban Anda Terhadap orang yang Bilang Kasus ini Didampak oleh Faktor politik Mungkin dimotivasi Oleh faktor politik Ya itu yang nanti kita sampaikan Sama sekali Ini tidak ada Tidak ada Tidak ada Unsur-unsur politik ya Proses penangan perkara ini Bayangkan Sudah mulai Sejak 2023 Mulai dari penyelidikan Mengumpulkan fakta-fakta itu Berjalan Sampai ke penyelidikan Di tengah-tengahnya Ada ekspo Dan lain sebagainya Ada mulai penyelitaan Apa kita lakukan Ada penetapan persangka Jadi Clear Tidak ada Kalau dihubungkan dengan Ada apa Ketendahan politik Dan lain sebagainya Jelas yang pasti Tujuan Daripada kita Melakukan penegahan Hukum Perkara ini adalah Salah satunya ini ya Salah satunya adalah Kita menjaga Ketahanan pangan Ada program Pemerintah Untuk Stabilitasi Harga Ketahanan pangan Termasuk Di dalamnya Adalah gula Kita juga menjaga Di antaranya adalah Apa namanya Ini Terkait dengan Kesejahteraan Mas Pembangunan Petani Tebu Dan pada kesempatan ini Perlu saya sampaikan Sebenarnya Kementerian terkait Ya Segera harus Hentikan lah Ilegal-ilegal Yang seperti ini Impor-impor Ilegal Seperti ini Perbaiki Tata kelola Supaya tujuan Negara ini Segera tersampai Apa itu Salah satunya Mesejahterakan Rakyat Ya Melalui penegakan Hukum Ini Tentunya Bisa Akan menuju Ke arah sana Yang objektif Tadi sudah Semuanya akan Masuk Kepada Kepada hakim Praktat Dan tadi Hakim sudah Dipertimbangkan Semuanya Sebenarnya Semuanya akan Melihat dan Mendengar Sebenarnya Bagaimana Rijitnya Pertimbangan Hakim Dan kami terima kasih Sekali ya Data itu Bisa masuk Dan kami pun Juga bisa Memberikan Data yang Betul-betul Update Dan Real Objektif Karena itu Memang kita Dapatkan Dari Proses Tahapan Penyelidikan Penyelidikan Yang berjalan Sesuai ketentuan Dan juga Terlaksana Sesuai SOP Yang kami Punyai Oh gitu Jadi Sampai saat ini Proses Pemeriksaan Alat butuh Sudah berjalan Kami tidak Tidak hanya Kepada Menteri Semuanya Itu berjalan Berjalan Kita lakukan Pengumpulan Untuk yang ini Tentunya adalah Untuk Mencukupi Alat bukti Untuk Kebutuhan Perkara ini Dan kami Tadi sudah Sampaikan Penanganan Perkara ini Mulai 2015 Sampai 2023 Makanya Saya minta Teman-teman Dukung kami Sabar Ayo kita Kawal Perkara ini Nanti Kayak apa Di akhirnya Itu Ya kira-kira Terima kasih Ya baru saja kita simak Pernyataan dari Sutikno Yang juga merupakan Diara penuntutan Jampitsus Pasca Majelis Hakim Tolak Perperdilan Dari Tom Lembong Tadi disampaikan oleh Sutikno bahwa Sudah sesuai Dengan undang-undang Dari awal Memang sudah yakin Terkait dengan Perperdilan Tom Lembong ini Karena Memang Mekanisme Dan juga Tata cara Penetapan Dan juga penahanan Tom Lembong ini Sudah sesuai Dengan terkait dengan Undang-undang Dan juga bukti-bukti yang ada Dan tadi Ditanyakan juga Oleh awak media Terkait dengan Pokok perkara Nanti dibuktikan Di persidangan Tadi sempat juga disampaikan Oleh Sutikno Bahwa Kejaksaan Agung Seolah-olah ini Mengkriminalkan Tom Lembong Dan tadi juga disampaikan Bahwa Tidak ada unsur Politik Dari Penyidikan yang ada Dan memang Penyidikan ini Sudah dimulai Sejak Beberapa bulan yang lalu Dimulai dari Penyitaan Kemudian juga Penetapan tersangka Dan juga Penjelasan saksi-saksi yang ada Dan ini Tadi pun juga disampaikan Dan juga dipertegas Bukan merupakan Politisasi Dan tadi Disampaikan juga Memang Terkait dengan Barang bukti Termasuk dengan Hasil audit BPK Nanti Pihak dari Jampitsus Meminta Untuk menunggu Terkait dengan Persidangan Pokok perkara Dan Fokus dari Diar penuntutan Jampitsus Sendiri Saat ini Memang akan Fokus terhadap Untuk menambahkan Alat-alat bukti Tambahan lainnya Yang juga Akan dibawa Ke persidangan Tadi ada hal yang Menarik juga Pemirsa Bahwa Berpesan Direktur Penyidik Jampitsus Untuk pemerintah Terkait dengan Perbaikan Tata kolola Dan hentikan Impor Ilegal Untuk Seluruhnya Tentang Pokok perkara Satu Menolak Permohonan Pemohonan Untuk seluruhnya Dua Membebankan Biaya perkara Kepada pemohon Sejumlah Nehir Demikian Diputuskan Pada hari Selasa Tanggal 26 November 2025 Oleh kami T. Margun Sarganah Hukum Magister Hukum Sebagai Hakim Pemohonan Pemohonan Jakarta Selatan Dicapkan Dalam sidang Yang terbuka Untuk umum Pada hari Dan tanggal Itu juga Oleh hakim Tersebut Dengan Dibantu Wijianto Esa Panitra Pengganti Pengelian Jakarta Selatan Dengan Diyadiri Oleh kuasa Pemohon Dan juga Oleh kuasa Termohon Itulah Kutusan Dari Majelis Ya Dengan Selesai Demikian breaking news Sekali ini pemirsa Wakili kru yang bertugas Saya Andromeda Rizal Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah